Oke mati dia Wah ini sih kalo kalian komen game kayak gini Kalian mesti pelajarin kombonya guys Ini hero nya lumayan banyak Ada yeti Wah kayaknya skill nya beda-beda juga deh Halo semuanya Halo semuanya Kembali lagi dengan gue Tomasiko channel gue Rico Kucingan Welcome back di video gue Ya di video kali ini guys Gue pengen bermain game lagi ya Dan gue pengen mencoba game baru Yang menurut gue seru Ya jadi ini adalah game battle Nama game ini adalah Flash Party Dan game ini tuh bener-bener bagus Menurut gue dari segi grafik tuh Animasinya keren ya Kalo kalian liat ini grafiknya keren banget Dan ini gamenya bener-bener fun Kalo kalian tau game Lost Saga Yang ini lebih mirip-mirip kayak Lost Saga gitu guys Langsung kita coba battle kayak gimana guys Dan ini matchingnya battle nya langsung Lawan player lain pastinya nanti ya Dan ini kok karena baru main Mungkin langsung lawan komputer dulu Yang kita tutorial Biasanya sih kayak gitu guys Here we go Oke Wah ini grafiknya keren banget Oh ini battle nya kayak gini guys Dan Ya kalian bisa liat di atas itu ya Dan gue sebelumnya Wah yang ini yang Rico Kalian bisa liat di atas itu ya Ini tuh ada persenan Darahnya dia ya Berarti kita udah mukul dia berapa persen guys Oke jatuh dia Oke mati dia Wah ini sih kalo kalian komen game kayak gini Kalian mesti pelajarin kombonya guys Aduh Pukul 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 Hop 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 Grafiknya sih keren banget ya Kenapa gue suka gitu Melihat grafiknya guys Oke Jadi yang kalo kalian tombol yang ini Cuma ada dua tombol Mukul sama nge skill ya Mukul skill itu bisa di combo guys Oke kita keatasin Nah tendang ke atas Terus kita terbang loncat Bisa bisa kebawa gak Oh gak bisa Oke yang pasti ini duelnya cuma 2D ya Bukan kayak 3D kayak Los Saga ya Karena memang dia Karena game HP ya Gak bisa tau disamain guys Dan disini ada waktu ya Di atas itu ada waktu 3 per 2 3 per 3 Oke ngindar Ya dia jatuh sendiri Eh dia bisa gantungan Ya malah gue jatuh Anjay Oke persenan ini kayaknya Udah berapa persen dia kena serangan kita guys Oke Masih belum Belum mau jatuh dia Aduh Oke Nice Gak mau kena lagi Oh skill lagi Jatuh lu Jatuh Iya Selesai Jadi sekali main itu 3 ronde ya Oke Jadi ini penampilannya cuma kayak gini Jadi tujuannya kalian cuma battle doang guys Oke sekarang kita lihat menunya ada apa aja ya guys ya Disini ada free shop Dan Yes Kita lihat kita free disini Oke Terus kita search juga di hero Kita lihat hero ya Dan ini hero nya lumayan banyak Ada yeti Wah Kayaknya skill nya beda beda juga deh Terus ada snow white Ada magician Oke Grafik nya fun banget ya Ada cupid Anjir ini cupid lah lucu banget sumpah Di level berapa nih gue bakal dapet yeti Dikit lagi ya gue dapet yeti ya Terus kita lihat disini ada tombol Oke jadi ini kita bisa Lihat ya Bisa ngatur switch nya ada 2 mode ya Rekomen 1 Rekomen 2 Oke Kita pakai Rekomen 1 aja Terus kita switch battle apa nih Nah kalau dari segi HP disini level Kita ada level nya ada level 1 Nggak tau ini bisa di upgrade upgrade atau enggak guys Kita lihat ranking disini Oh ada yang udah rankingnya gede juga Brawl mode ya Oke kita coba menu 1-1 yuk Ini yang PvP 1-1 kayak tadi Loan orang lagi nih Biasalah kalau awal-awal Pasti musuhnya dibikin yang gampang banget Nggak kenal lagi Duh sini lo turun Tendang Aduh nggak kenal lagi Oke gue belum biasa soal loncat-loncat nya Pukul Pukul Balas Skill Oke masih belum kalah Tendang dia Oke jatuh lagi dia Eh selamat anjir Tendang lagi Nice Oke Ini map nya kok kalian lihat Ini kayak di dunia Apa ya digital mungkin ya Ini sayangnya karakternya belum kebuka semua nih guys Lo pengen lihat ya Apakah persenang Kau persenan dia habis Langsung jatuh ya Ah Itu dia cara ngalahinnya guys Oke Easy banget ya Dari penempilan juga easy guys Oke sekarang kita coba mode lain Kita coba mode Brawl Brawl ini buka Dibuka belum bisa ya Terus ada mode training disini Dapet energy Kayaknya energy ini untuk Untuk naikin level karakter kita ya Bisa gak ya Coba kita lihat disini ada menu 3 Kita masuk ke setting dulu disini Ini resolusinya cuma kayak gini ya High, medium, high, crash ya Terus kita lihat lagi disini ada mail Gak dapet mail apa-apa disini Setelah GM nya Terus ada discord Ada discord channel ya Gue kalo nginget game ini tuh kayak game Nginget game ini tau gak sih Digimon Rumble Arena Bener gak sih Iya gak sih guys Kayak game Digimon Rumble Arena kayaknya ya Battle nya kan kayak gini guys Oke Tapi dia keren aja gitu kok Kalo misalnya gambarnya Digimon ya Banyak banget sekarang game-game fun kayak gini guys Menurut gue lebih bagus ya Daripada game-game yang terlalu sering harus mikirin level ya Kita nunggu Ragnarok Origin aja ya gak nanti Gak jatuh lagi dia Ih Gak mau jatuh dia Pinter banget lompatnya Gue masih agak kaku nih guys mainnya nih guys Oke dia jatuh ke bawah dasar goblok Kita bisa nge-skill ke bawah ya Oh bisa guys ternyata Oke Dan Kita masuk ke shop disini Kita disuruh ngapain nih sekarang Beli Oh kita beli ini guys Beli hero nya ya Kita lihat disini Dan ini kita udah bisa upgrade kayaknya Kita bisa upgrade-upgrade hero kayaknya nih Kita lihat ya Oke Oh ini gue sekarang ada diri yang 303 ya Oke kita dapet hero yeti disini Oke Coba kita coba pake si yeti guys Gimana cara gantinya Oh ini Kita ganti Stalek Oke kita pake yeti ya Oke ini untuk sistem upgrade-nya tuh ternyata kayak gini doang guys Kalian tinggal klik hero nya terus kalian upgrade ya Oh belum bisa nih Terus ada emoji Ada kostum juga ini ya Ternyata nanti bakal ada kostum ya Sama efek Sama respawn Wah banyak banget yang bisa kita beli ya Tadi shop nya apa aja sih menurut gue penasaran deh Cuma gini doang kayaknya Ini pasti item mall nya ya Oke kita coba pake yeti guys Penasaran gue pake yeti itu kayak gimana Ya yeti lon yeti guys Oke here we go Kayaknya gue udah mulai lawan player deh Atau belum ya Gue gak tau Atau masih komputer guys Wih lucu ya yeti nya ya Oke oh mukulnya kayak gini skill nya Oh skill nya cuma jorong pake perut Agak sedikit lama ya yeti ini Mungkin mukulnya Mukulnya lebih sakit ya Aduh 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 Wah tapi gue lebih demen yang tadi sih Karakter utamanya ya Aduh Aduh Karena ini agak sedikit lama mukulnya ya Eh Apa itu Oh bisa bikin knockbat guys Aduh bentar lagi gue kalah nih Ini loh Ini loh Sini loh Oke Hop 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 Pada yeti ini monster ini ya guys Oh Ternyata Banyak skill nya guys Tuh kalo misalnya kita geser ke kanan dia berubah Geser ke atas Berubah lagi Skill nya Geser ke bawah juga berubah tuh Pukul 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 Hop Dia sampe kalah guys Oke nice Jatuh dia Oke Gue udah 100% Ditinggal nunggu knockback doang nih Hop 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 Ah Puter 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 lagi Enaknya tuh skill nya gak ada delay nya ya guys ya Eh gak mau jatuh dia Hmm Hmm Mati dia Mati gak lu Masih selamat Masih selamat dia Hop hop Hmm Tak ajar Oke Ah Oke hampir gue jatuh Hmm Kenain aja terus ya kan Puterin lagi puterin lagi Mana dia Oh gue di atas nih Gue kira gue di bawah Kalo hero nya kembar agak susah ya Ngeliatnya guys ya Oke Hmm Ah Oke Oh Goblo gue gak mau mati pokoknya Hmm Jatuh lu Jatuh lu Hmm Oke gue udah 150% nih guys Gak mati-mati Mati dia Oke Nice Gila intinya tuh Kalian kalo mau ngebunuh Kalian harus bikin musuhnya tuh Keluar dari arena berarti Jadi semakin lama persenanya tinggi Dia akan semakin Kenok ya Oke Kita dapet apa lagi Sini dapet energy Yes Untuk upgrade Coba kita upgrade ya Kita upgrade hero CV kita nih Pertama kali Ini game bener-bener fun menurut gue ya Oke Kita coba upgrade Kok penasaran tuh Upgrade tuh kayak gimana ya Upgrade Yes Level up Oke Cuman nambah ini doang Nambah skillnya doang kayaknya Tuh Atas, bawah, kanan, kiri Skillnya tuh kurang lebih Pakainya kayak gitu guys ya Hmm Oke So ya di video kayak ini Gue mencoba game playnya kayak gimana Kalo kalian mau download Nanti gue kasih linknya dibawah Kalian bisa download aja Dan ini menurut gue gamenya sangat fun Dan bisa kalian coba Tepatnya Oke So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like Video ini Jangan lupa buat subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye